Salam sejahtera bagi kita semua sahabat yang dikasih oleh Tuhan Perlah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan Segala sesuatu yang kita perbuat Akan beroleh balasan yang setimpal Apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya Seperti yang terungkap dalam kitab Ibrani Fasal yang kedua Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat Firman Tuhan berkata kepada kita Karena itu harus lebih teliti Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar Supaya kita jangan hanyut di bawah arus Saudara sekalian dalam ayat yang pertama menasihatkan kepada kita semuanya Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Tidaknya kita akan lebih hati-hati Lebih waspada ketika saudara dan saya Mendengarkan ajaran-ajaran apapun Yang senantiasa memberikan pengertian-pengertian yang baru Tetapi membawa saudara dan saya semakin jauh dari hadapan alam Maka nasihatnya supaya saudara dan saya berhati-hati Dalam ayat yang kedua firman Tuhan mengajarkan kepada kita Sebab itu kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan Mendapat balasan yang setimpal Inilah yang Tuhan sampaikan kepada kita Supaya kita hati-hati Dalam berperilaku Dalam bertutur kata Dalam berbuat segala sesuatu Karena Apa yang saudara dan saya lakukan Dan ini yang harus kita pertanggung jawabkan Sehingga kalau saudara melakukan yang baik Buahnya akan kita nikmati Perilaku yang tidak baik Buahnya pun juga akan saudara dan saya nikmati Dan bahkan dikatakan Segala sesuatu harus kita pertanggung jawabkan di hadapan alam Dan balasannya setimpal Dengan apa yang kita terima Dalam ayat yang ketiga Bagaimana kita akan luput Jikalau kita menyanyiakan Keselamatan yang sebesar itu Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan Dan oleh mereka yang telah Mendengarnya kepada kita Dengan cara yang dapat dipercayai Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan sampaikan pada kita Mari kita pegang rat Apa yang sudah kita terima Bahwa jaminan mengikut Tuhan Yesus Adalah beroleh keselamatan yang abadi Dan Tuhan mengajarkan agar saudara dan saya Tetap mempertahankan Apa yang kita terima Dan harus kita lakukan Sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka Oleh tanda-tanda dan mujijat-mujijat Dan oleh berbagai-bagai pernyataan Kekuasaan dan karunia roh kudus Yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya Apa yang sudah kita terima Dan keselamatan itu yang Tuhan ajarkan pada kita Yang Tuhan berikan pada kita Dan itu adalah anugerah yang abadi Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Tuhan memberkati kepada kita Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin